Intro Kebersamaan Ivan Gunawan dengan Inara Rusli di media sosial tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan publik. Baru-baru ini, Igun, Sapaan Akrab Ivan Gunawan, membuat pernyataan mengejutkan tentang hubungannya dengan Inara Rusli saat diundang ke acara pagi-pagi ambiar. Dalam kesempatan tersebut, Igun mengungkapkan bahwa ia dan Inara saling mendukung dan melengkapi. Saling support, saling melengkapi. Ya kebetulan Inara juga kan gak ada yang perhatian gitu, kan? Jadi, ada yang bisa perhatian. Bisa ngedandanin, bikin dia lebih happy, lebih nikmat menjalani hidup, kenapa enggak? Ujar Igun seperti dikutip suara.com, Kamis tanggal 31 Mei tahun 2024. Ia juga mengakui bahwa dirinya memiliki perasaan terhadap mantan istri Virgo tersebut. Kalau perasaan sih ada tapi memang kan eh masih dalam-masih dalam kesibukan jadi memang tiap hari berhubungan saling mengirim kabar, katanya. Dalam kesempatan berbeda, Inara Rusli yang juga hadir di acara pagi-pagi ambiar pun memberikan tanggapan yang tidak kalah mengejutkan. Dirinya mengaku senang bisa dekat dengan Ivan Gunawan. Senang karena punya teman, punya sahabat yang sefrekuensi karena kan kita sama-sama suka fesyen. Kak Igun kan juga kadang-kadang pakai riasan tipis-tipis jadi kadang-kadang suka berbagi ilmu, ungkapnya. Namun, Inara Rusli enggan memberi jawaban pasti soal perasaannya kepada Ivan Gunawan. Aduh aku enggak berani soalnya kan belum sah ya. Maksudnya bukan mahram jadi harus bisa menjaga hati gitu, tambahnya. Saat ditanya lebih lanjut tentang kemungkinan hubungan mereka yang lebih serius, Inara menjelaskan bahwa saat ini belum bisa menafsir ke arah sana. Namun, ia merasa nyaman dengan Igun karena Igun adalah orang yang baik, menghargai, dan menerima dirinya. Kemarin waktu aku ada acara itu, aku pikir kayak oh paling dipinjamin baju ternyata benar-benar dibikinin. Jadi untuk dua event gitu, jadi dua baju langsung jadi dalam waktu dua hari aku juga kaget ini proyek Roro Jongrang, cerita Inara. Kedekatan mereka juga tampak dari interaksi di media sosial. Ivan Gunawan pernah menulis so special saat mengunggah foto Inara di Instagramnya. Namun, Inara mengaku bingung dengan maksud dari pernyataan tersebut karena tidak disampaikan langsung kepadanya. Meski demikian, komunikasi mereka berjalan lancar, meskipun tidak setiap hari. Kalau untuk interaksi di sosmed, ia sering karena kak Igun sendiri juga suka nontonin aku live terus juga suka komen, jelas Inara. Ketika ditanya tentang panggilan sayang, Inara mengungkapkan bahwa Igun memanggilnya dengan sebutan mom. Panggilnya mom, mominya Starla maksudnya, katanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.